Intro Inilah suasana penyambutan Mayor Jendral Herman Asaribab di Markas Kodam 17 Jendrawasi Jayapura, Selasa 17 September 2019. Atraksi tarian adat dari berbagai daerah di Indonesia mengiringi perjalanan Mayor Jendral Asaribab menuju kantor barunya di Kodam 17 Jendrawasi. Kemeriahan sambutan yang sama juga terlihat saat kedatangan Kepala Staf Angkatan Karat Jendral Andika Perkasah. Kedatangan Kasat Jendral Andika Perkasah di Jayapura untuk memimpin serah terima jabatan dari Majen TNI Yusua Pandit Sampiring pada pangdam yang baru Majen TNI Herman Asaribab di Aulah Kodam 17 Jendrawasi, Jayapura. Dengan pergantian ini, maka Herman Asaribab tercatat menjabat sebagai Panglima TNI yang ke-36 sejak pimpinan pertama Kodam 17 Jendrawasi Brigjen TNI Rukman di tahun 1962. Sepanjang 56 tahun Kodam 17 Jendrawasi berdiri di Papua, Herman Asaribab menjadi putra asli Papua pertama yang memegang tongkat komando tertinggi di jajaran Kodam 17 Jendrawasi. Meski demikian, jabatan pangdam di Pundak Herman Asaribab bukan yang pertama kalinya, karena sebelumnya pria asal Biagnumfor ini telah menjabat sebagai Pangdam Komando Daerah Militer Tanjung Pura, Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai putra asli daerah yang saat ini memegang tongkat komando tertinggi pasukan TNI di Papua, toko masyarakat yang juga Ketua Forum Kurkunan Umat Beragama, Pendeta Lepius Bindiluk berharap Herman Asaribab dapat menggunakan pendekatan kumanis. Ya harapan saya, dia lebih komunikasi, bangun komunikasi lebih tinggi lagi, tingkatkan lagi. Dengan bahasa yang dia miliki, budaya yang dia miliki, kan dia orang Papua. Nah dia gunakan pendekatan budaya, jangan pendekatan militeristik lah apalah itu gak usah. Sekarang bukan jamannya. Jadi lebih persuasif? Persuasif, komunikatif, persuasif, itu yang perlu. Saya selalu dari dulu bilang, jadi jangan bawa budaya-budaya dari luar pakai budaya di Papua sini, gak boleh. Pakailah budaya di Papua. Papua itu kan komunikasi aja. Kalau saya dengar kamu baik, pasti orang bagaimana, walaupun orang lain marah, saya akan bilang kamu. Bintang itu aja, bangun. Hubungan komunikasi. Nah jadi saya harapkan pendekatan baru pada Herman, bangunlah komunikasi juga. Masyarakat yang ada di Papua. Sementara itu, setelah digantikan oleh Herman Asaribab, Mayor Jenderal TNI Yosua Pandit Sambiring, akan melanjutkan tugas di lingkungan Mabes TNI sebagai PA Sahli Tingkat 3 Tidang Sosutkum Ham dan Narkoba. Dari Jepura, Tim Liputan Video Papua. Selamat menikmati.